Baiklah, kita berjumpa kembali, teman-teman semua yang kami disini penulis, saya sendiri sebagai Marine Specialist, kemudian juga menjadi KKM 11 tahun, kapal-kapal besar. Di sini pertemuan 11, saya akan bahas tentang mesin penggerak utama, mesin diesel penggerak utama kapal. Ini adalah kenangan bersama masinis dan yang ada di kapal. Ini disebut engine control room. Di belakangan adalah yang pengoperasian mesin induk. Ini sebelah kiri, belakang saya ini adalah panel tiga unit generator dengan 800 horsepower. Ini adalah kenangan yang tidak pernah terlupakan ya, karena tidak pernah terlalu terpikirkan saya 26 tahun di kamar pesan seperti ini. Mari kita lanjutkan bahasan yang cukup banyak, yaitu semangat pagi, teman-teman semua seprofesi maritim di laut, di kapal, kantor di Diklat ya, baik pasis maupun para rekan sekerja, sejawat, para dosen, yang sangat kami banggakan. Tentu berdasarkan solat CCW Mandemen 2020 yang saat ini sangat ketat dikali, dan undang-undang R.I. 417 tahun 2008 tentang pelayaran. Kita tetap berbatu kepada regulasi itu. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jatra, mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai pelayaran niaga, sebagai ship engineer, marine spesialis, keseluruhan pelayaran, dan marine surveyor, juga penulis buku ajar maritim Indonesia. Ini kepedulian kami kepada dunia maritim. Buku yang kita bahas di pertemuan ke-11 adalah buku ini. Kalau teman-teman mau lihat, silahkan ini bukunya, yaitu buku tentang Sintisel Penggerak Utama Kapal. Nanti setelah ini kalau sudah habis, 20 sesi, kita akan bahas tentang KT Luwap, Turbin Map, Turbin Gas. Penggerak Utama Kapal. Modul 11 ini, ini kurang lain. Kita bahas tentang bagian atas dari pesen induk, Sintisel, KT Pasok, dan KT Buang. Ini 11, tentunya di alamat depan sudah ya. Diagramnya tentang, kalau untuk katoknya sudah ya, di bab terdahulu, tapi kita akan membahas diagramnya. Kurang kata-kata diagram untuk 4 tak dan 2 tak. Katok-katok masuk, katok buang. Motor diesel 2 tak yang pembelian memanjang, itu juga dilengkapi dengan katok buang. Selainnya kurang naik ke atas. Tidak apa-apa, nanti kita akan bahas di dalam kelas. Kami tetap bangga dengan Allah Matar yang mendidik, membangun saya mulai dari D3 sampai S1 dan S2 ya. Dari Semarang, Jakarta, dan yang S2 juga Jakarta. Nah, kepanjang sudah kami cintakan lebih dahulu di bab sebelumnya ini. Nanti kita fokus ke pelajaran. Katop indikator ya, itu dipasang di atas cylinder head. Tentu kalau kapal-kapal kecil, ya ada yang samping mesin diesel yang kecil, di samping-samping mesin cylinder head. Tapi kalau yang besar, biasanya ke atas. Katop indikator ini adalah sebuah alat yang populer sebut indikator. Untuk membuang gas pembakaran atau mengecek atau mengontrol kalau ada pembakaran yang tidak sempurna. Tapi katop ini juga dipakai untuk melihat berapa tekanan indikator, tekanan gas pembakaran dalam cylinder yang digedakan setiap-setiap. Kalau untuk kapal besar, bisa diambil diagramnya melalui gas buang tadi. Saya ikuti saja. Cukup panjang teks ini untuk teman-teman bisa membacanya. Kalau saya lihat YouTube ini, saya biar enggak berlama-lama, saya akan lihat diagramnya, saya akan jelaskan dengan kata-kata yang sekarang ini. Sambil jalan. Nah, ini dia. Gambar diagram indikator mesin penggerak utama kapal. Ini gambarnya secara umumnya seperti ini. Jadi, langkah pertama kalau untuk mempatak itu adalah penghisapan. Ini adalah angka satu. Angka satu adalah menghisap. Dari titik mati atas ke bawah, ke bawah atau turun, disebut hisap. Langkah kedua naik ke atas, kompresi. Kompresi udara digambarkan seperti ini, sampai titik mati atas, kemudian masih ada peningkatan tekanan. Karena ruangannya sudah habis, bukan habis sama sekali. Ada sedikit naik ke atas, dan tentulah namanya di atas kebakaran di dalam cylinder. Langkah ketiga berikutnya adalah langkah usaha. Dan selanjutnya, keempat, kembali buang, pembuangan. Satu, dua, tiga, empat. Juga bisa dibuatkan diagram gunung. Tadi di atas ada penjelasannya, bentuknya. Ini untuk memudah menganalisa apa yang terjadi di dalam cylinder mesin. Baik empat tak maupun dua tak. Jadi, di dalam empat tak dan dua tak, kita pelajari secara khusus, di kameridikatornya. Empat tak itu seperti ini. Yang di bawah ini, lingkaran ini, merupakan berapa derajat katup buang itu terbuka, berapa derajat katup masuk itu terbuka. Misalnya ini A1, masuk, kemudian tertutup lagi pada, sorry, masuknya ini kata buang, pembuangan, kemudian A2 dah keluar. Tetapi, yang udara ini juga, mana ini pertama ya, dari A, B, ini satu putaran pada waktu penyicapan. A1, satu putaran terbuka. Kemudian B1, itu mulai pembuangan, sampai setengah putaran lebih, dan seterusnya. Ini untuk melihat berapa derajat katup buang terbuka dan tertutup. Nah inilah penjelasannya ya. Dari gambar di atas dapat ditangkap, penjelasan katup terbuka, itu pada saat 15 derajat sebelum ditikmati atas. Tapi katup masuk tertutup, 35 derajat setelah ditikmati bawah. Itu langkah pertama. Dan katup buang terbuka, 40 derajat sebelum ditikmati atas, eh, ditikmati bawah, terbuka, sampai katup buang tertutup 12 derajat. Ini langkah keempat untuk motion diesel empat tak. Di sini digambarkan juga, tadi kita bisa melihat gambar tadi, dari pemasukan adalah M1 ke M2. Kompresi adalah, atau inisinya B, jadi M2 ke A1. Memang ini artinya gambarnya bersebelahan, bersebelahan, jadi enak. Kita lihat atas, lihat bawah. Ini gambar ini menunjukkan keterangan gambar yang di atas. Yang ini ya. Ini bisa dipelajari, balik-balik kalau di tempat, nanti santai di kapal, atau di manapun, bisa dipelajari. Langkah pertama, torah dan timati atas, ketik timati bawah. Siap ya. Langkah pertama. Kemudian, kedua, ekspansi. Ini, langkah pertama. Ini ada keterangan ekspansi, pembuangan, pembilasan ini, tidak tepat. Bagaimana mesin diesel 2 tak, mempunyai 2-4 langkah torah, di mana setiap langkah mempunyai lebih dari satu proses kerja. Jadi, yaitu, ekspansi itu mengembang, langkahnya mengembang, sekalian juga membuang sebagian yang ada kewadaan sisa. tapi karena sudah tertutup, juga enggak ya. Pembuangan ini, sedikit, waktu ekspansi itu, sedikit gas buang tersisat, dibuang. Baru pembilasan awal, atau pengisian. Langkah kedua, dan seterusnya, ini sangat mudah dipahami. Udara yang sudah penuh di dalam silinder, kemudian dijadikan pemasukan akhir, terus kompresi. Ini kedua katut tertutup semua. Ini untuk mesin diesel 2 tak. Jadi, ada bedanya. Dan bagi teman-teman yang belum pernah di kapal 2 tak, sebaiknya mempelajari dengan gambar ini dan tekstnya. Kalau 4 tak itu, semua kapal di dunia ini, 95 persen, mesin 4 tak ada di seluruh dunia. Kalau 2 tak hanya untuk kapal-kapal besar saja. Ini seperti tadi ya, untuk 2 tak. Langkah-langkahnya, sebaiknya dijejer atau diulang. Saya akan masuk dari motor diesel atau mesin diesel 2 tak yang menghasilkan diagram tarik seperti ini. Diagram migrator. Ini bukan kerjaan kita yang gambar. Kalau Anda dengan alat diagal migratornya, dia akan menghasilkan seperti ini. Dia menggambar sendiri. Tapi gambar ini menunjukkan yaitu injektor menetes. Pada saat selesai kompresi, ternyata masih ada pembakaran susulan. Injektor menetes. Bisa terjadi ledakan-ledakan susulan atau disebut detonasi, mesin jauh bergetar, atau ketokan-ketokan. Itu menunjukkan pembakaran tidak sempurna. Ini juga gambar ini menggambarkan bahwa tekanan kompresi cukup lumayan, tapi pengabutannya rendah. Tidak netes, tetapi rendah. Mungkin buntu atau tertutup, maka pembakaran ini tidak sempurna juga. Yang sempurna yang digambar yang kuning ini. Jadi gambar kuning itu, yang seperti pisang kuning inti, ini adalah yang diharapkan. Yang sebenarnya kalau sangat sempurna, agak-agak seperti ini, kompresinya tertinggi sekian, diagram gunungnya juga sekian. Tapi kalau tekanan kompresinya rendah, seperti pada gambar ini, piston ring aus atau sering-sering sudah aus. Jadi, keliruan santral gap ringnya itu sudah besar. Wajib diganti baru. Dengan diagram ini, kita belum membuka mesin sudah tahu isi perutnya silinder, tiap silinder. Jadi pelabuhan berikutnya bisa kita tentukan silinder mana yang harus sudah buka. Contoh ada kalau kompresi rendah ini bisa piston ringnya sudah aus, dia juga silinder headnya sudah aus. Silinder head bisa direkondisi, dirihun, dikembalikan ke standar diameter silinder. Tapi kalau piston ring enggak bisa, harus diganti. Pengabutan terlalu tepat, kompresi belum maksimal. Kemudian periksa timing injektor dan pengabutannya. Ini bisa dilihat. Ini cukup bagus, tapi timingnya mungkin enggak tepat. jadi ini kita lihat timing injektor itu berdasarkan bos pemain juga, juga injektornya tersinggak ya. Ini diagram indikator, ini kerjaan masinis satu, atau second engineer. Setiap kapal bergerak dengan kecepatan maksimal, muatan penuh, jadi beban penuh, kemudian RPM maksimal, kita ambil diagram indikator ini supaya kita tahu kekuatan daripada mesin penggerak utama. Ini yang bersama dengan tadi di atas, kalau tadi karena pengabutnya yang botor, yang netes, kalau ini enggak. Ini karena pengabutan terlambat. Ini bisa juga dari timing injection. Timingnya terlambat atau waktunya tel itu antara bos bom dengan knock and ask yang pendorongnya itu terlalu tinggi. Jadi sampai pengabutannya terlambat. Ini juga berbahaya, bisa terjadi kelonggaran. Ini pelunyar barel roller, bisa juga kondisi pelunyar and barel sudah aus, sudah sangat tipis. Ini berbahaya juga, bisa lari ke kansal. Ini untuk mengetahui H rata-rata atau P rata-rata dalam silinder supaya masuk dalam rumus nanti. Jadi ada yang menggunakan manual manual ini dibagi 10, kemudian di jumlah, dan dibagi rata-rata 10, ketemu H rata-rata. Ini dijadikan dengan skala pegasnya, skala pegas dari diagram indikator tadi, itu ada skala pegasnya. Jadi ketemu tekan rata-rata, masukkan rumus P per 4 dibagi S gali N gali P rata-rata gali dukma silinder dan terusnya. Begitu rata-rata indikator, ini kita bisa sangat penting. Dari diagram indikator tadi, kita bisa analisa, bisa meneliti kalau dari gambar itu, ketahuan kelonggaran gap atau pegas torak atau pison ring kondisinya. Kelonggaran diameter pelapis silinder, diameter silinder, kausan diameter torak, ini jarang. Kausan alur dudukan pison ring grup, ini bisa juga banyak. Kebotoran katup masuk, kebotoran katup buang, kalau ini sudah parah ya, kebotoran katup masuk, katup indikator, atau kondisi pengabut dan bakar itu sendiri. Kemudian, ini masuk ke bawah, tekanan udara juga bisa dilihat dari diagram indikator, kompresinya juga bisa dilihat, dan banyak hal yang kita dapatkan dari diagram indikator. ada mesin konvensional dengan alat pimeter, tadi yang terakhir, jadi untuk mengetahui tekanan alat-alat di dalam kilinder. Planimeter, untuk hasil diagram tadi yang seperti pisang yang tidak beraturan, itu sebenarnya ada alat yang disebut planimeter. Jadi, dari planimeter itu, kalian skala pegasa ketemu tekanan atau tenaga tiap mesin. Jadi, alat-alat ini sudah jarang dipakai ini. Tapi, ada ya, kapal-kapal yang masih ada dipakai dengan alat diagram indikator yang lama. Tapi, kalau yang baru sudah tanggih di monitor, masih bisa dilihat kondisi tenaga per silinder. Ini rumus umum untuk mesin dua tak dan empat tak. Tapi, ini sangat bantu ketika Anda mau menganalisa sesuatu atau menganalisa enam silinder itu tekanannya berapa saja semua. Tidak akan pernah sama, walaupun mesin masih baru satu hari, tenaga yang di dalam silinder ada perbedaan sedikit. Walaupun kecil, tetap ada. Untuk analisa satu mesin, tentu kita punya rumus. Rumus inilah yang kita pakai. Oke, rumus tenaga. kita ini kecepatan semuanya masih banyak teorinya, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan lebih banyak. Ini masih di posisi katubuang atau masuk masih sangat penting untuk tentukan potensialnya udara yang masuk ke selan silinder, termasuk gas buang yang keluar. kesiapan pengantian katubuang ini. Ini kira-kira sudah bisa dipakai. Ini salah satu gambar silinder head untuk kapal kecil. Untuk mesin kecil, sekitar 800 untuk generator. Ini katubuang dua katubu masuk dua. Yang besar ini katubuang, yang kecil katubu masuk. Untuk kapal-kapal setiap mesin, kalau ada enam silinder, paling sedikit punya satu set baru. Kalau ada dua unit, paling enggak dua. Ini peraturan kelas. Kemudian di sini ada komponen yang ada katubuang, katubu masuk dari atas. Dilihat dari atas seperti ini. Ini tolong PR-PR-nya sudah diperiksa. Kalau sudah kurang dari 10% tingginya, berarti sudah lelah dan harus diganti baru. posisi katub, jarang sekali terlapetkan. Untuk posisi seperti ini, ketika ada perhitungan-perhitungan, itu paling enggak ada tiga yang sudah tiga tahun lebih belum pelajari. Jadi pengalaman tidak monoton, tidak pengalaman tahun pertama, dua, tiga sama. Tapi kalau sudah tiga tahun sebaiknya mulai mempelajari mempelajari dengan sungguh-sungguh, karena ini pelajaran kelas dua. Apa artinya selisih derajat atau persen tersebut? Apa artinya? karena tiap perubahan pengukuran ada artinya. Ini diagram pegas. Di pegas atau pair itu setiap servis atau setiap perbaikan atau buang atau masuk supaya diperiksa. Pertama adalah yang diperiksa ketingginya pair. Kalau sudah kurang dari 10 persen ganti. Ganti kemudian dirusak supaya enggak ditangkap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di pabrik, kemudian di semikal menggelat lagi, ditarik sesuai dengan panjang pair yang ada di manual di sulitadang, dijual lagi barang bekas tadi juga pada kita. menjadi baru. Jadi, kalau dipakai, kira-kira baru seminggu dan minggu sudah kembali kempes lagi. Ini saya sampaikan karena memang banyak. Untuk pair itu berlaku baik pair atau buang atau masuk sip-sipal pair apa saja. Masuk pair-nya yang ada di injektor dan di kato-kato lainnya, kalau sudah berkurang 10 persen, sebaik-baiknya ganti baru saja. Dan dicatat waktu pergantiannya dan barangnya kapan disapai. Ini penting untuk diagram bekas, kelas 2, arti 2, mempelajari diagram bekas seperti ini. saya lompati saja, diagram bekas. Garang orang yang ini ikhensi lain, komunikasi lain, ini memang harus dipelajari secara khusus oleh ATT 2. Lagi kato-keamanan ini juga ada setunya. Kato-keamanan hampir rata-rata itu di-setting 1,5 sampai 2. 1,5 kali working pressure tekanan kerja kali faktor keamanan bahan berikas tersebut. Atau pressure test yang kedua 1,5 kali working pressure kali faktor kekuatan bahan kali air starting safety valve ini kalau untuk udara kemudian 1,3 working pressure kali faktor kekuatan untuk tes-tes yang berikutnya. Dan ini mesti harus adresasikan kepada AKM melihat sendiri kalau ada penyetelan katup keamanan. Saya kira itu saja yang jadi 11 sudah banyak yang baru sebelum masuk di 12 sambungannya juga kita akan meneruskan modul berikutnya. Tolong apabila bab 11 tadi terkenan kita akan subscribe lagi dan berikan tanda like dan share supaya kita bisa masuk ke bab 12 maksudnya bisa meneruskan pelajaran bab 12 oke terima kasih wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati